Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to channel RC Vios Limu Dengan otomotif yang mempersatukan kita Ya kali ini kita akan review mobil Vios Kali ini kita akan review Honda Mobilio Tahun 2016 Pesanan Om Sardin Dari Kendari ya Jadi udah pesan kurang lebih Ya hampir sebulan kayaknya Honda Mobilio tahun 2016 Warnanya dark grey Nah kali ini kita akan kupas tuntas Mobilnya seperti apa Dan mesinnya juga seperti apa Tapi jangan lupa di like, di share, dan di subscribe Dan tekan dan tekan loncengnya Akan notifikasi yang muncul di handphone kalian semua ya Jadi teman-teman ya kalau mau cari Mobil yang 7-seater Honda Mobilio Kita masih ready kurang lebih ada 5 unit lagi jadi siapa cepat dia dapat Hanya bisa menerima Cash and carry aja tidak bisa kredit ya Karena mobilio ini sifatnya inden Nah untuk mobil Om Sardin ini semuanya masih standar Cuma memang ada penambahan aja di bagian kaca film Sudah dipakaikan depannya 40% Sampingnya ini 60% Jadi teman-teman kalau mau upgrade yang lain Seperti mungkin ganti ke fast lift yang 2021 Atau ganti fairlight Atau pasang fog lamp Jog head unit Bisa banget ya Tergantung request teman-teman Jadi RC Pioskimo itu mengerjakannya tergantung request dari teman-teman Nah kalau 2016 itu memang lampunya ini Untuk untuk Honda Mobilio itu masih lampu kacang ya Belum fast lift tapi kalau teman-teman mau ganti fast lift bisa banget Jadi kurang lebih budgetnya habis 15 juta Itu ganti kap mesin Ganti bumper Ganti lampu Ganti grill Sudah juga termasuk pasang fog lamp Dan lain-lain Itu habis 15 juta Dengan kondisinya baru Untuk lampunya masih hologen Nah tapi kalau untuk mobil yang belum dimodifikasi Dia memang lampunya seperti gini Masih original banget Lampunya hologen Dan untuk bagian grillnya Ini krum Tapi masih cakep banget Pajaknya masih bulan 4 tahun depan Plate 2027 Harga kendaraannya ini 110 juta 110 juta rupiah Nah seperti gitu ya Untuk kaca filmnya ini kita kasih kemarin 40% Sampingnya 60% Terus kalau untuk kebagian velgnya ini masih standar Pelgnya pelg kaleng Tapi memang ada doffnya Jadi terkesan seperti pelgnya pelg racing Tapi ini hanya cover aja Hanya doff aja Aslinya dia memang masih pelg kaleng Tapi ringnya ring 15 Nah kalau kebagian samping Disini Spionnya dia sudah ada elektrik kacanya Cuman belum retrack Modulnya ada di bagian dalam Dan kalau untuk kebagian sisi samping Honda mobilnya itu memang panjang banget Kurang lebih 2,5 meter kali ya Steven Seater mobil keluarga Tapi dia sudah double blower Kalau yang 2015 ini masih single blower Tapi kalau yang kita punya yang 2016 Ini sudah double blower Jadi teman-teman Kalau bawa keluarga Di bangku baris ketiga Itu masih terasa dingin Karena kalau sudah Mobil yang keluarga seperti ini Kalau masih single blower Dinginnya kurang sampai kadang ke belakang Nah seperti itu Nah untuk kebagian belakang ya Ini juga Dia itu Ada hidrolik di bagian Bagasi belakang Jadi untuk konsep belakangnya itu Dia lega banget Jadi Baris ketiga ini bisa dilipat Dan bisa juga diperuntukkan untuk Jadi kursi Nah ini kondisi memang masih Oh ini posisi dalam kelipat ya Jadi Bisa naruh beberapa Barang cover 1,2,3,4,5 Wah lumayan besar lah ya Lumayan besar banget Jadi kalau mau diperuntukkan di baris ketiga Bisa dicopot Ya Disini nih Nah ini bisa dilepas Ya kan Tuh Set Tinggal di dorong gini aja Tuh Jadi dia baris ketiga deh Nah ini ada hidroliknya Jadi kalau kita tutup Tuh Disini ada wipernya juga Depan belakang Kalau mobil keluarga rata-rata ada Disini ada air wipernya juga Antenanya juga masih Original Lampunya masih cakep banget Jadi kondisinya memang masih 80% Oh ya Cuma memang ini Bukan emblem Stiker ini Ya Jadi teman-teman Kalau misalkan Honda Mobilio yang masih standar pun boleh Tapi semuanya Pengerjaan tune up Olinya baru Filter olinya baru Itu sudah termasuk Di pembelian di RCV Ostimo Harga 110 Sudah termasuk Dan bergaransi juga Untuk mesinnya Selama Sampai dengan 3000 km Kita lihat langsung kali Bagian dalam ya Bagian belakang dulu Kalau untuk joknya sih Memang pakai cover sih Joknya masih cover Ya Jok masih cover Nah ini Double blowernya 2016 Bagian belakangnya Jadi kalau untuk Mobil keluarga Memang space Antara Jok Jok depan Sama belakang ini Kakinya Lumayan besar Dilega Kalau di bagian depan Bagian depan Dashboard untuk yang 2016 Seperti gini Dia udah Minimalis banget Udah fasted banget Bagian dashboardnya Dia udah Model-model sekarang ya Kalau yang 2015 kan Ininya masih bulat-bulat Tapi kalau 2016 Udah yang model terbaru Ya Cuman Head unitnya masih belum terpasang Ini masih single din Merk Pionier Cakep banget Transmisinya manual Ya Disitu ada tombol chargingnya juga Tapi untuk konsep joknya Ini joknya masih jok pocong Tapi teman-teman Kalau mau di upgrade Menjadi jok yang headrest Bisa juga sih Tergantung selera Terus kalau mau diganti Dengan kulitnya joknya Paten Karpet dasar juga bisa Sebenernya Jadi tergantung request Untuk warnanya Sudah two tone warna Di bagian dashboard Di bagian dot rim Dan untuk power window-nya Sudah bawaan juga Jadi kalau beli Honda Mobilio Dia sudah dapat power window Electric kaca Ya Spion Head unit single din Yang pionier Nah Terus Kunci dongkrak Roda semuanya Udah ada di dalam Semua ya Dan mobil ini Sudah kita tune up total Cakep banget Kalau Honda Mobilio Memang Mesinnya bandal Ini 1500 cc Mesinnya halus banget Coba kita lihat buka ya Mesinnya Mesinnya hampir tak terdengar Sip Nih Mesinnya Kalau teman-teman bisa dengar Ini kalau Speker handphone Lebih Mungkin lebih sensitif ya Nah ini mesinnya Halus Tidak rembes Dan tidak bekas laka Tidak bekas banjir Radiatornya baru Ya Dan mobil ini bener-bener Bandal banget Dia kalau Toyota itu kan VVT-A ya Kalau Honda itu Dia EV-TEC Mesinnya kecil Mesinnya kecil Tapi tenaganya luar biasa Ini penggerak depan ya Jadi teman-teman Kalau mau Langsung aja Kalau mau nyari Yang sedan Ada Vios Yang 7-Zedra Ada Honda Mobilio Kita punya Mantap ya Warnanya ada Redi warna putih Sama silver Kalau mau Langsung 110 juta Tanpa nego Itu udah harga net Pembayarannya langsung Ke perusahaan Oke Terima kasih yang sudah Nonton channel ini Jangan lupa Dislike Disubscribe Dan di share Stay tune terus Pokoknya di channel RCVios 5 Untuk mengikuti Seputaran Mobil-mobil X-Taxi Bluebird Assalamualaikum Wabarakatuh Salam Motiv Dari RCVios 5 Cacau Cos